Salam sehat sahabat angler Kali ini saya mau memperlihatkan Rail OH Okuma Cavala Ya ini kebetulan mumpung barangnya Barusan hadir dan langsung Sisa 5 biji saja, ini mari coba kita lihat Dua ini adalah handle kiri ya Ini yang seri Nero Tipe 5 Tipe 5, jadi tipe 5 itu ada Nero dan Standar bukan Nero Yang bukan Nero ini 5II Ini lebar, spoolnya segini Jadi ini lebih cocok ke PE 4 ke atas ya 5 gitu 5 5, 6 gitu Kalau asumsi saya sih PE 3 ini ISA 600 meter Dual Dual Rasio Ini dia tipe lever drag Sedangkan yang ini adalah Seri Nero Seri Nero Seri Nero ya Kita lihat Ini dia seri Nero nya Dengan T-bar handle Hanya tipe ini saja yang di upgrade ke tipe handle Lebih nyaman Karena dia Ininya serong Jadi tidak terlalu gini kita Dan ini Cukup mungil Cukup mungil Sekali Selamat menikmati Shoulda 문 ini rasio rendah kita pencet ini ke rasio rendah rasio rendah power gear lebih power lebih powerful ini dia kembali lagi ini seri 5 NS jadi dia cuma single speed saja tidak double kalau yang 2 tadi adalah double ini single dan adanya di handle kanan saja tidak di produksi handle kiri yang single dan masih bulat telur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas ini sebenarnya ada seri yang lebih besar lagi yaitu 12 II cuma barangnya saya belum ready jadi yang banyak peminatnya adalah pertama seri ini ini paling cepat habis duluan ini banyak peminatnya karena dari segi handle nya juga menarik tibar daripada yang lain sedangkan bodinya ini mungil cukup mungil ini sih cuma segini saja dan spool tidak perlu bingung atur spool ini PE3 ini muat 400 meter dan teman-teman sudah pada strike monster laut monster laut semua doktun riopi dan kalau memang butuh untuk laut dalam butuh butuh spool yang lebih banyak ini solusinya itu dari tipe kavala ya sekarang kita beralih ke tesoro tesoro itu seperti kavala seri nero ini nero juga dan tesoro hanya memproduksi handle kanan saja ya tidak ada handle kiri jadi pabrikan sana tidak memproduksi untuk asia kebanyakan tipe luar mereka banyak permintaan handle kanan ini sudah tibar tipenya 5 nsd seri 5 nero handle kanan dia adalah start drag kalau kavala dia adalah lever drag lever drag dia dragnya dia memakai sistem tuas tuas sistem tuas ya kalau ini dia langsung masuk gigi ini kita nurunkan mc metal jig bisa gini ini relog saya matikan lampunya warnanya ini apa ya grey menurut saya grey drag mungil juga kelebihan dari tesoro ini dia sudah disematkan tensen ini ya walaupun dia hanya satu saja satu sisi saja satu sini kalau satu sini ini biasanya yang ditensen adalah tuasnya asnya yang direm jadi ini masih buat bisa buat popping karena dengan mengatur line ini saya fokuskan dulu susah fokusnya kita bisa mengatur lajunya spool spool nah ini spool melambat jadi bisa kita timbang dulu jadi untuk menghindari backless saat kita lempar popping ada pengaturannya kalau di kevala di kevala ini tidak ada pengaturannya ini 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 adalah drag ini drag ini bukan tensen ini drag kalau ini drag nya disini seperti BC ini tensen jadi itu perbedaan kavala dan tesoro ya cuma sayang untuk para angler yang terbiasa dengan handle kiri cuma bisa dibuat miller saja sama ini ini seri yang seri kava apa tesoro yang bisa buat popping ini dibandul seharga 4.200.000 ini sebenarnya ada lagi seri diatasnya ini itu adalah alijos itu dia tensennya ada dua disini sama persis BC jadi lebih lebih stabil kalau ini hanya satu sisi boleh dicoba hanya untuk popping ya untuk casting popping dengan popping jicking ya itulah karena alijos belum tahu kapan datang lagi ya alternatifnya ini 5 NSJ tesoro alijos juga handle kanan ya ada di video saya jika mau lihat itu alijos AJ5 NII dia kelebihannya alijos itu dia 2 speed ratio kalau ini single speed ratio single speed ratio oke bagi para angler yang tidak suka gini gini atur line ini alternatifnya ya sudah saya siapin ini ada komodo ada citric komodo ini dari yang tipe kecil sampai middle sampai paling atas ya kita langsung paling atas saja ini gedenya segini ini untuk supaya bisa muat apa kapasitas spool yang lumayan banyak ini sudah ada pengatur line ini adalah BC tapi BC dicenderung dikhususkan untuk ke laut ya nampakannya ini tensen yang ini tensen tuas ya yang di sebelah sini kita ada tensen dia pakai centrifugal jadi pakai on off gitu cetik cetik nah itu pengerimannya disamping samping disini mengelilingi diameter ini di dalamnya ini itu kita harus membuka ini nanti kita buka ya kalau ini kalau dibuat jigging kita ganti ke handle jigging seperti ini penampaknya handle ini dijual seharga 240 jigging handle nya untuk kali ini yang datang di seri 364 364 jlx handle kiri ini dia langsung ke single handle kalau yang besar tadi tipe 463 dia masih handle busy kalau mau ganti ini kita harus membelinya dulu kalau seri ini khusus special edition langsung ditukar dengan single handle ini jigging handle ini hanya tipe 364 seri yang kecil juga ini ini khusus castingan ya isi kalau ini cara bukanya mudah sekali kalau yang tipe ini kita harus puter-puter ini dulu buka as nya kalau ini tidak perlu kita cukup cukup tarik ke bawah mungkin ini kebawah kita tekan kebawah langsung begini modelnya centrifugal ini ini kita akan mengatur di off kan dulu ini sudah off di off kan dulu semua nanti kita buka dua dulu dua dulu ujung sama ujung ini sudah buka ini nah ini sudah buka dua dulu dua dulu terus kita timbang kita timbang dengan tension ini nimbangnya pakai tension ini dulu kita timbang lurnya kalau lurnya sudah turun normal baru kita coba cast kalau kurang jauh atau masih backlash kita tambah ini oke banyak sekali tutorial di youtube untuk cara casting pakai centrifugal ya untuk ini saya bukakan ya kita karena ini masih baru jadi pasti lebih kenceng dia untuk untuk settingannya jadi kita kenduin dulu sudah kendul ini adalah penguncinya ya pengunci kita pastikan pengunci penguncinya disini ya ini sudah ini bisa ditarik ini kita buka ke coba kebawah ya ini ke atas ini kelihatannya kalau kalau yang kecil tadi kita tekannya kebawah karena tidak ada pengaitnya ini ya ini ada pengaitnya pen jadi kita ke atas ya dalemannya gini dalemannya gini ya inilah on-off nya centrifugal spool spoolnya dalem ya ini pas buat yang suka tidak suka kedalaman oke kita kembalikan seperti biasa gini aja kita tekan sudah selesai jangan lupa ya dibenarin lagi ini harus pas ya ini kita tekan ya karena ada pegasnya disini kecil ada daya pegasnya kalau kita ngetrip gak sempat bawa openg ya coba ini masih bisa buka ini jadi kita dorong nah ini sudah ngunci ini sebatas kuat tangan kita aja nah ini sudah ngunci karena saat di spot kita kita di spot itu butuh bongkar pasang ini untuk nyetel sesuai spot dia oke ini kansernya oke ini seri yang besar ya ada lagi tipe lain adalah Citrix ini harganya lebih murah ini seri 364 ini ini harganya 2.400.000 ini 2.400.000 kalau dibanding dengan punya komodo sama-sama 364 itu komodo ini harganya 2.810.000 ini 2.400.000 handel 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 seperti ini ini handel handel karet ini kalau komodo ini handel nya Eva ini sama bisa dipasang dengan jigging handle pakai punya komodo ini ini dia sama centrifugal nya kita buka ya handel ini sama ke atas ini ya ya ini ini begini agak sedikit berbeda ya untuk cedekannya tuh kameranya enggak mau fokus ini ini sudah ada nomornya kalau tadi adalah banyak tombol sekarang ikuti tombol ya ini sama centrifugalnya cuma tadi model cetikan ya kalau ini seperti potensio kita ini adalah titik merah ini adalah adalah awalnya ya kita isi kedua kalau tadi kan kita ngeklik dua dua apa dua klikan ini kita kesini jadi ini model puter gini kita buka dua dulu baru kita timbang sebelum casting kan kita nimbang dulu pakai tension yang sini ya setelah ditimbang kita baru set kedua dulu untuk testnya kita uncal-uncalnya tidak fokuskan ini karena kamera HPnya jelek jadi jadi fokusnya enggak karena warnanya blur ini warna gelap jadi agak sudah begini dalamannya ini kita pastikan pas dulu ya sudah pas baru kita tekan ke bawah hai 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 tidak fokus lagi kameranya ini nah baru kita kunci lagi ditekan baru diputar hai 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 oke sudah selesai tampilannya yang keren ya hitam sama penin oran Oke nanti kalau speknya bisa cek di deskripsi ya karena saya tidak akan mengedit video ini jadi langsung akan saya upload karena kalau mengedit membutuhkan waktu yang lebih lama Oh ya ini untuk castingan kita casting-casting kecil-kecilan pakai UL pakai ini ya ini Scorpio ini murah ini cuma 650.000 10 nya dia enggak perlu dalam-dalam karena kita ngejar longkasnya ini sama pada BC umumnya dia pakai tensen ini magnet ya ini caranya bukanya ini kita posisi on atau off ya saya lupa ini coba ya kita buka kalau posisi salah tidak bisa buka ini berarti posisi on ini kita turunkan supaya ada space untuk ini nah ini nah ini di posisi on coba kita buka ya nah ini bukanya kebawah ya tekan kebawah tekan kebawah sudah blur lagi nah dia ada delapan magnet magnet ini akan naik turun eh mendukati ini spool jadi fungsinya tensen ini kan untuk memperlambat lagunya ini supaya enggak backless waktu kita casting tensen ini menggunakan pengiriman samping-samping sini sama centrifugal juga pengirimannya di area samping-samping sini sampai diameter kalau tensen ini dia dalamnya menekan ini as ini jadi menekan ini jadi menekan ini kalau kebanyakan kita tidak bisa longkas kedua waktu ngongkel terasa berat oke kita paskan dulu kalau sudah pas ini belum pas ini nah sudah pas pastikan sudah pas oke kita naikkan ke atas sudah habis itu jangan lupa ini penguncian saja jadi posisi off ini bakalan tidak bisa dibuka karena ngunci di dalam sini oke inilah busy ukurannya juga standar mau casting gabus mau rawa-rawa atau baramudi masih bisa ini oke itulah deretan real busy dan oha ya jadi bisa menjadi alternatif kita mau pergi ke spot mana dan menyesuaikan budget kalau kita budgetnya cukup segini jangan memaksakan budget yang segini ini sama-sama buat casting ini bisa ul bisa pinggiran bisa di laut ini 6.50 ini 2.530.000 2.530.000 selisih jauh sesuaikan budget kalau memang punya budget cukup untuk ini jangan membeli ini dan kita sesuaikan spotnya juga kalau memang butuh PE banyak untuk strike ikan-ikan yang lebih besar targetnya bisa ke yang ini ini yang besar-besar ini oke untuk Jorannya bisa bisa ke sana ya bentar ya Jorannya Jorul ini yang bikin kebisingan ini ya kereta-kereta gini ya Itu Yang Biasa peking-peking Ini untuk relik Masih karena imbas PPKM Jadi banyak yang kosong Banyak yang kosong Ini untuk popping Ya lihat PE-nya PE-nya banyak yang kosong Itu diduduki Sama ketang Oh banyak yang kosong Imbas PPKM yang Pertama Sehingga ini kehabisan stop Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Kalau masih punya Bisa Webnya Okuma Fishing Disitu Akan Banyak Spek-spek semua Joran yang Okuma punya Namun Tidak semua Itu masuk ke Indonesia Hanya beberapa Tipe yang Memang dibutuhkan Banyak di Pasar Indonesia Terima kasih Salam sehat selalu Tetap jaga Protokol kesehatan Salam Strike Sub indo by broth3rmax selamat menikmati